Intro Referendus Pater Sevan Rinaldi Sembiring, OFM Konventuar Lahir di Imbarwai, 31 Oktober 1993 Sevan merupakan anak punsu dari tiga bersaudara dari pasangan Simon sendiri dan Ani Berutarigali Sevan atau yang akrab dipanggil dengan Evan bersekolah di SD Negeri 101810-00 pada tahun 1999 hingga tahun 2000 Setelah itu, beliau melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1-00-00 dan ia menamatkan studinya di Jinjang SMA di SMAK Deli Murni Deli Tua pada tahun 2011 Evan tertarik bergabung dengan Ordo Konventual karena sering berjumpa dengan saudara-saudara konventual yang kerasulan di stasinya Ia juga merasa senang dengan saudara-saudara konventual yang dekat dengan semua orang Awal perkenalan saya dengan Ordo Sodara Konventual dan ketertarikan saya pada persaudara ini adalah karena banyaknya saudara-saudara konventual yang sering datang prestasi saya sehingga membuat saya penasaran dengan mereka Perjumpaan itulah yang membuat saya semakin bertumbuh dalam bimbingan dan karya kerasulan konventual Beliau pun mendapatkan diri dalam persaudaraan Ordo Sodara Dina Konventual dan menjalani dua tahun masa prostulan pada tahun 2011 hingga 2013 serta menjalani satu tahun masa novusian Kemudian Frater Evan mengenjam studi tingkat serata satu di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi STFT Santo Yohanes Pematang Senter sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 Selesai menempuh studi tersebut Frater Evan menjalani masa tahun Orientasi Pastor Rolkop selama satu tahun di Seminaris Dela Maris Bogot Frater Evan kemudian kembali melanjutkan studi di STFT Santo Yohanes Pematang Siantar dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dalam jenjang tingkatan studi POS Trata 1 Pada tanggal 15 Juli 2020 Frater Evan mengikrarkan tol kekalnya di Delhi Tua Frater Evan Rinaldi sendiri menerima tahbisan diakonat pada tanggal 23 Oktober 2021 di Delhi Tua dan menjadi seorang diakon Dalam menjalankan masa diakonat Dio ditugaskan di Biara Santo Bonaventura Pematang Siantar Panggilan merupakan anugerah dari Tuhan dan harus selalu disyukuri saya melihat dan merenungkan bahwa panggilan saya bertumbuh pertama-tama yakni dari keluarga yang senantiasa menarikkan saya untuk selalu aktif dalam kegiatan mengerja ketika masuk dalam persaudaraan saya merasa sangat senang sekali karena persaudaraan memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk semakin mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi dan orang muda juga harus berani untuk semakin aktif dalam kegiatan mengerja agar pelayan-pelayan gereja semakin banyak dan kedepannya bisa semakin melayani umat-umat yang ada di tempat ini selamat menikmati